Tahu nggak, ternyata sebenarnya setelah masa subur itu ada gejala yang menyerupai ciri-ciri orang hamil muda. Penasaran? Simak sampai habis ya! Halo semua, welcome back to my youtube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Kali ini kita akan bahas beberapa ciri-ciri kemungkinan besar kamu sedang hamil muda. Apalagi rutin berhubungan dan berusaha berhubungan di masa subur. Buat kamu yang penasaran atau baru bergabung channel ini silahkan subscribe, nyalakan lonceng, dan follow juga Instagram saya. Oke, langsung saja simak ya! Nah, begini nih. Sebenarnya ada beberapa ciri-ciri bahwa seseorang sedang hamil muda. Tapi banyak sekali ibu-ibu muda belum menyadari hal ini. Kenapa ini penting? Karena semakin cepat tahu keadaan hamil, maka akan banyak hal yang lebih dipersiapkan. Misalnya, makan lebih sehat, aktivitas tidak terlalu berat, lalu mulai membaca dan mengikuti kelas-kelas yang berhubungan dengan kehamilan. Nah, hal ini penting ya! Nah, buat kamu yang sudah pernah tonton video saya sebelumnya, ciri-ciri hamil sebelum telat haid, di sini saya akan lebih tajam lagi nih. Tapi, di sana saya sudah bahas juga beberapa ya. Dan juga ada beberapa ciri, misalnya flag, dan juga kram, dan juga nyeri payudara, itu bisa dibedain dari sebelum haid. Buat kamu, tonton sampai habis ya! Yang pertama adalah payudara yang sensitif. Jadi, payudara pada keadaan hamil muda itu memang terasa lebih sensitif. Karena tubuh kita ini akan mempersiapkan diri nih. Bagaimana mempersiapkan hal yang terbaik buat janin nanti ketika dilahirkan ya. Bayi tersebut kan butuh asi. Maka mulai deh dilakukan pengisian-pengisian lah ibaratnya di jaringan payudara. Ya, berkembang dia duktus-duktusnya atau saluran-salurannya. Bahkan, biasanya terasa lebih penuh dan terasa lebih berat. Makanya, di video saya yang tentang ciri-ciri hamil 4 minggu, saya ada bahas perlunya menggunakan bra yang sesuai atau yang mampu menampung keseluruhan payudara. Karena kan dia terkesan lebih berat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hormon progesteron kita itu dipertahankan ya. Hormon progesteron ini dipertahankan karena memang terjadi kamilan. Karena jika tidak terjadi kehamilan, tidak terjadi pembuahan oleh sperma pada sel telurnya, progesteron itu akan tiba-tiba jatuh. Itu yang mengakibatkan endometrium atau dinding rahim itu luruh bersama sel telur yang tidak dibuahi. Ingat ya. Nah, berikutnya ciri-ciri yang orang juga nggak sadari adalah payudaranya itu kan punya bagian puting, itu dikelilingi bagian yang hitam. Nah, bagian yang hitam itu biasanya lebih gelap. Kalau memang orang yang sering mengamat-amati nih areolanya, di depan cermin misalnya selesai mandi, perhatikan ketika bagian itu menjadi lebih gelap, maka kita bisa mencurigai adanya kehamilan ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ada produksi melanin yang meningkat ya di sana. Melanin ini terkait dengan keadaan hamil itu. Makanya ada beberapa juga orang hamil yang terjadi hiperpigmentasi atau ada bagian-bagian yang gelap di bagian tubuh tertentu. Nah, berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah gampang lelah. Gampang lelah ini bukan hanya sekedar gampang capek ya, tapi mudah ngantuk juga. Padahal kayaknya kemarin cukup dirut deh. Kok ini jadi sering-sering muap? Atau betar-betar pengennya rebahan aja, jadi kaum rebahan. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya. Karena memang kan, orang hamil muda itu kan ada energi yang diambil untuk proses pembentukan kehidupan baru yang ada di rahimnya. Jadi wajar aja ya. Selanjutnya yang menjadi cirinya adalah mual ya. Lebih banyak orang yang mengalami mual daripada yang tidak mual. Namun memang ada beberapa orang yang tidak mual, tidak muntah. Saya pernah bahas di video saya sebelumnya. Biasanya mulai mual itu di kehamilan 4 minggu sampai kehamilan 6 minggu. Bahkan ada yang sampai parah banget ya. Sampai dehidrasi, semua makanan baru masuk aja muntah. Air aja yang masuk muntah. Bahkan sampai pingsan dan dirawat. Itu keadaan yang disebut hiper emesis gravidarum. Nah untuk mengatasi mual dan muntah di kehamilan muda ini, saya pernah buatkan videonya. Selain itu, yang orang-orang nggak sadari adalah adanya mukus di cervix atau di mulut rahim. Bahkan bisa sampai keluar kayak menyerupai keputihan, dia tetap bening, tidak berbau, tidak merasa ya, tidak gatal maksudnya. Bukan tidak merasa. Nah itu terjadi karena apa? Karena mulut rahim itu membuat pertahanan atau barrier. Mukus plak namanya, dia lebih tebal supaya mencegah adanya infeksi yang naik ya. Ascendance infection from dari luar itu menuju ke atas. Itu dihindari. Makanya dibuat pertahanannya mukusnya tebal. Nah kadang-kadang ini keluar. Jadi terlihat seperti keputihan pada hamil muda. Nantinya itu mulut rahim jadi melunak. Bahkan semakin melunak ketika akan mendekati good date atau saat melahirkan. Nah berikutnya yang orang juga banyak nggak sadari nih yalah implantation bleeding atau perdarahan implantasi. Masih banyak yang belum tahu ngebedainnya. Perdaraan implantasi itu memang nggak harus sih warnanya merah terang. Tapi kebanyakan merah terang dan dia biasanya merupakan tetesan atau dia durasinya dari hitungan menit, jam, dan nggak lebih dari 2 hari. Hanya kadang-kadang aja sampai 3 hari. Dan dia itu tidak seperti height ya. Yang diawali dengan flek coklat, lama-lama makin terang, makin terang, makin terang, tiba-tiba banyak deras. Tanda berikutnya yang menjadi ciri-ciri hamil muda yaitu sering berkemih. Sebenarnya ini ada 2 faktor ya. Pada awal kehamilan itu lebih diakibatkan oleh darah yang dipompa oleh jantung lebih banyak, yang disaring oleh ginjal lebih banyak. Sehingga terjadi frequent urination yaitu lebih sering berkemih ya. Namun banyak orang tidak menyadari ini dan mulai menyadari ini biasanya di termester 2 mulainya ya. Karena selain itu ada juga faktor dari penekanan dari kandung kemih oleh rahim yang besar. Ini juga sering nih, yaitu peningkatan suhu basal tubuh. Suhu basal itu diukur ketika istirahat. Jangan pakai tangan meter, tapi pakai termoleternya. Nah, pastinya kamu kalau memang lagi program hamil, pengen kan cepat hamil. Jadi mungkin kamu bisa lakukan ini sebagai alternatif untuk mengetahui kapan masa subur, yaitu dengan mencatat suhu basal tubuh kamu. Biasanya itu dilakukan di pagi hari. Kalau mau tahu tentang masa subur, saya pernah bahas ya. Nah, karena tubuh itu akan lebih hangat kesannya. Dan memang suhunya akan meningkat ya, sekitar 0,3-0,6 itu di masa subur. Ketika terjadi kehamilan, pembuahan, lalu implantasi, suhu yang menaik itu, yang agak lebih hangat itu dipertahankan oleh tubuh karena adanya kehamilan. Nah, selanjutnya adalah perut kembung ya, perut kembung, atau sensasi seperti sakit mah, atau dada yang terbakar. Itu akibat cairan asam lambungnya yang bisa naik, atau disebut juga penyakit GERD. Ini mungkin saja terjadi sebagai ciri-ciri kehamilan sebelum terlambat haid. Ini juga penting kamu perhatikan. Padahal biasanya, misalnya tidak terlalu gampang kembung, ini belakangan kembung. Tidak banyak makan santan, tidak banyak makan yang pedas, atau minum kopi, tiba-tiba saja emahnya kumat. Ini juga perlu diperhatikan ketika rutin berhubungan seksual ya, mungkin terjadi kehamilan. Intinya sebenarnya, ciri-ciri tersebut menyerupai keadaan setelah masa ovulasi. Karena memang ada fase-fase pada rahim, ya ada fase pergetahan namanya, disebut juga fase luteal. Itu mengakibatkan ciri-ciri ini menyerupai dengan keadaan hamil muda. Nah, untuk lebih pastinya, makanya diciptakan test pack. Ya, test pack ini banyak juga orang yang tanya, kapan bisa mulai test pack? Kapan bisa mulai test pack? Sebenarnya, paling cepat 10 hari setelah masa subur terakhir. Masa subur itu kan dia berupa range ya, ada durasi berapa hari. Dan sebenarnya sih, masa tepatnya itu 24 jam. Tapi biasanya kalau dari hitungan, yang pernah saya bahas di video sebelumnya, itu ada durasinya. Ketak 5 hari, ketak 4 hari. Nah, 10 hari setelah itu bisa dilakukan test pack, dan bisa diulang 4 hingga 7 hari kemudian. Namun jangan salah, test pack ini juga ada namanya positif palsu, negatif palsu. Jadi, untuk tanda pasti kehamilan, itu diperiksa dengan ultrasonografi. Kapan harus ke dokter, saya juga pernah bahas di video-video saya sebelumnya. Silahkan cek. Kenapa penting tahu bahwa seseorang itu memang pasti hamil dengan USP? Supaya tahu mempersiapkannya, dan supaya memastikan kehamilan itu di dalam rahim. Karena ada juga kehamilan yang di luar rahim. Saya pernah bahas ya, tentang kehamilan ektopik ini ya. Sangat berbahaya dan berisiko bila terjadi. Jauh-jauh deh, itu bisa terjadi pada kita. Nah, untuk itu, siapkan diri kamu. Boleh siapkan test pack di rumah. Sebenarnya, test pack yang mana aja sih bagus. Tapi, lebih baik yang sensitifitasnya itu mendeteksi beta-HCG di urin, itu 10 international unit. Mudah-mudahan, ini membantu menjadi referensi buat yang harap-harap cemas nih. Menentukan, menunggu apakah hamil atau tidak. Jangan lupa like video ini dan bagikan ke semua orang. Terutama bagi mereka yang membutuhkan. Siapa tahu, luar sana ada yang butuh melihat video ini. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax